Untuk soal di atas kita diminta untuk menentukan hasil pembagian berikut, maka kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Kita tulis dulu 32x pangkat 5y pangkat 8 dibagi dengan hasil yang ada di dalam kurung adalah 2 dikali dengan 8, hasilnya adalah 16, kemudian x pangkat 3 dikali dengan x. Untuk aljabar perkalian itu artinya pangkatnya ditambah. Karena disini x pangkat 3 dan x pangkat 1, maka setelah dikali kita akan dapat x pangkat 4. Kemudian y pangkat 2 dikali dengan y pangkat 4, artinya kita akan dapat y pangkat 2 ditambah 4 yaitu 6. Untuk z karena disini tidak ada, maka kita tulis aja langsung z pangkat 2. Setelah itu kita bagi, 32 kita bagi 16 kita akan dapat 2. x pangkat 5 dibagi dengan x pangkat 4. Untuk aljabar, pembagian itu artinya pangkatnya dikurang. Artinya x pangkat 5 dikurang 4, kita akan dapat x pangkat 1. Untuk x pangkat 1, pangkatnya tidak usah ditulis, kita tulis aja x. Kemudian y pangkat 8 dibagi dengan y pangkat 6. Kita akan dapat y pangkat 8 dikurang 6 adalah 2. Untuk z, karena di bentuk aljabar yang pertama tidak ada variabel z, maka kita tulis 1 dibagi dengan z pangkat 2. Maka hasil paling akhirnya kita akan dapat 2, x y pangkat 2 dibagi dengan z pangkat 2. Ini adalah jawaban dari soal di atas, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.